Sementara itu, Pemirsa PAN rencananya mengumumkan nama bakal Capres pada siang ini. Pengumuman bakal Capres akan menjadi agenda penting pada Rakornas Pemenangan Pemilupan yang sudah dimulai sejak minggu pagi di Semarang, Jawa Tengah. Partai Amanat Nasional atau PAN mengadakan rapat koordinasi nasional Rakornas di Semarang, Jawa Tengah. Rakornas masih berlangsung hingga siang hari ini. Salah satu agenda penting dalam Rakornas PAN tersebut, di mana Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan rencananya akan mengumumkan nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Nama-nama Capres dan juga Cawapres usulan PAN tersebut nantinya akan dibahas dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri atas PAN, P3, dan Partai Golkar. PAN sudah menjaring sejumlah nama Capres dari berbagai kluster. Dari kluster Kepala Daerah ada nama Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Hofi Faindar Parawansa. Dari kluster Menteri ada Erick Thohir, sementara dari kluster Ketua Parpol ada Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, dan Mardiono. Dari sejumlah nama bakal Capres, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan paling banyak dari internal partai dan beberapa dewan pimpinan daerah PAN. Pemirsa PAN rencananya akan mengumumkan nama bakal Capres-Cawapres dalam Rakornas Pemenangan Pemilupan yang sedang berlangsung pada siang ini di Semarang, Jawa Tengah. Lantas bagaimana situasi di Rakornas dan apakah nama bakal Capres sudah diumumkan? Adarkan kami jurnalis MJ Andreida Pulpi yang akan melaporkan langsung dari Rakornas PAN. Selamat siang Pulpi, bagaimana situasi terkini Rakornas PAN pada siang hari ini? Siapa saja tokoh-tokoh yang hadir di Rakornas PAN? Abdi, Rakornas PAN ini masih berlangsung di kota Semarang, kemudian rencananya akan berlangsung sampai tanggal 28 Februari 2023 dengan sejumlah agenda. Salah satunya ada workshop yang tadi juga sempat diisi oleh Menteri BUMN Erick Tohir, kemudian juga dengan berbagai agenda lainnya sampai tanggal 28 Februari mendatang. Memang informasi yang kami peroleh, recaranya pada Rakornas ini nantinya Zulfi Kilih Hasan, Ketua Umum PAN nanti akan menghubungkan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh PAN. Namun ketika kami konfirmasi, tadi memang masih belum memberikan informasi secara resmi apakah memang akan mengusung Erick Tohir dan juga Ganjar Pranowo meski dalam sambutannya, tadi Ketua Umum PAN juga sudah sempat memberikan sedikit kode-kode seperti itu, kemudian juga memberikan pantun khusus untuk Ganjar dan juga Erick. Namun ketika kami konfirmasi, menyatakan bahwa masih belum resmi bahwa PAN akan mengusung kedua orang tersebut. Dikarenakan nanti nama-nama yang akan dibawa atau diusulkan ini akan dibawa ke KIB, Koalisi Indonesia Bersatu untuk kemudian didiskusikan bersama sekiranya nanti dari KIB ini akan mengusung siapa bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Kemudian kami tadi juga sempat mengonfirmasi langsung kepada Erick Tohir mengenai pendapatnya seperti apa ketika mendapatkan kode-kode begitu dari ketumpan sendiri. Dan Erick sendiri menyebut bahwa ini masih terlalu dini untuk menyebut, untuk mencalonkan diri dikarenakan apalagi saat ini Erick Tohir juga mendapatkan tugas baru yaitu menjadi Ketua Umum PSSI di mana sebentar lagi juga Indonesia akan ada gelaran Piala Dunia U20. Ini tentunya masih terlalu dini untuk menyiapkan diri sebagai bakal calon presiden 2024. Bahkan ketika kami tanyakan mengenai kesiapannya apabila dipilih menjadi bakal calon presiden pun juga jawabannya masih tetap sama di mana Erick Tohir menjawab bahwa ini masih terlalu dini. Sedangkan untuk Ganjar Pranowo sendiri memang kami masih belum berhasil untuk meminta tanggapan dari Ganjar. Sementara untuk tokoh-tokoh yang hadir memang ada sejumlah tokoh yang hadir seperti tadi ada Mensestek Pratikno, kemudian sejumlah kader pan yang terdiri dari artis, kemudian dari seniman Indonesia yang juga hadir, ikut turuk menyemarkan rakornas pan di Kota Semarang. Ini diharapkan dengan adanya rakornas ini generasi muda ini juga lebih tertarik untuk masuk ke dunia politik. Apalagi mengingat pada tahun 2024 nanti ketika pemilu memang lebih dari 50 persen, pemilih ini merupakan pemilih di bawah umur 40 tahun bahkan banyak juga yang merupakan pemilih pemula. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap partai bagaimana untuk menarik perhatian dan juga minat para generasi muda. Abdi. Baik, Pulpilantas apakah sudah diumumkan nama bakal capres setelah pengumuman ini? Kemudian apa langkah pan selanjutnya? Ya, untuk secara resmi memang pan belum menginformasikan siapa bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang akan mereka usuk. Namun, tadi ketika pembukaan, ketika sambutan begitu ketua umum pan Sufiqi Hassan juga sudah memberikan kode-kode bahkan memberikan pantun khusus untuk Gajar dan juga Erick Tohid. Tak hanya itu, tadi Presiden Jokowi ketika membuka acara ini juga memberikan sedikit kode kepada kader-kader yang hadir bahwa tidak banyak calon presiden yang nantinya akan diusungkan hadir. Dalam artian dapat kita sedikit simpulkan begitu bahwa memang yang hadir dari sejumlah nama yang sudah diumumkan oleh pan itu yang hadir pada hari ini hanyalah Gajar Pranowo dan Erick Tohid. Memang dari pan sendiri sudah mengumumkan kurang lebih ada sembilan nama yang kira-kira nanti akan dipilih menjadi banca pres. Kemudian pada rakornas ini akan dikerucutkan menjadi tiga. Namun memang hingga sampai saat ini sudah cenderung dapat dilihat ada tiga nama yang kemungkinan nanti akan disebut yaitu ada Gajar Pranowo, ada Sulfiqi Hassan dan juga ada Erick Tohid. Seperti yang disampaikan oleh ketua umum pan berikut ini. Mengusung ada Pak Erick, ada Pak Gajar, iya. Nah tapi juga ada ketua-ketua KIB ya. Nah tentu aspirasi kita nanti kita bawa di KIB yang sekarang akan intent kita bicara dengan Pak Irlangga dan Pak Mardiono. Tentu lagi intent ini mohon bersabar mudah-mudahan nanti bulan suci remode, bulan baik kita sudah dapat gambar yang lebih terang. Tapi masih menunggu siapa nama-nama yang nantinya akan diajukan oleh PAN ini untuk diajukan ke Koalisi Indonesia Bersatu untuk nantinya dikumpulkan bersama dengan partai-partai lainnya dan nanti rencananya di bulan Ramadan. Semoga ini bisa diumumkan siapa baca pres dan baca wapres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Abdi Rehida Pulping melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.